Hak angket dianggap perlu untuk bisa memberikan transparansi ke publik soal kisruh pemilu yang terjadi saat ini. Bagaimana komitmen hak angket ini bisa terus maju di tengah godaan-godaan lobby-loby-loby politik? Kami akan membahasnya bersama anggota Komisi 3 Fraksi Nasdem, Taufik Basari. Bang Toba, selamat siang. Selamat siang. Bang, jadi sekarang kita sudah lihat kemarin ada sidang paripurna, tapi perkembangannya kalau saya tanya dari Nasdem ini komitmennya seperti apa sebenarnya? Apalagi sekarang ada narasi yang dibangun adalah bahwa Nasdem ragu-ragu, kemudian kemarin dipelintir soal Nasdem tidak intrupsi, gitu-gitu loh Bang. Komitmennya seperti apa? Ya jadi sejak awal sampai saat ini Partai Nasdem tetap komit untuk mengajukan hak angket dan menjadi bagian dari pengajuan hak angket tersebut. Dan itu sudah disampaikan secara resmi oleh DPP Partai Nasdem melalui pernyataan di kantor DPP Partai Nasdem di Gondang Dia oleh Sekjen Partai Nasdem bersama-sama juga dengan Sekjen PKB dan PKS. Sehingga sebenarnya sudah jelas posisi dan sikap dari Partai Nasdem terhadap hak angket ini. Nah terkait pertanyaan kenapa kemarin tidak intrupsi di dalam paripurna, kemudian dianggap bahwa ada keraguan dari Nasdem itu tidak sama sekali. Di dalam mekanisme pengajuan hak angket itu bukan dengan cara intrupsi di paripurna. Ada mekanismenya sendiri, yaitu dengan membuat satu narasi alasan pengajuan hak angket, kemudian mengumpulkan tanda tangan minimal 25 orang dari lintas fraksi, minimal 2 fraksi. Nah itu yang sedang dipersiapkan oleh fraksi Partai Nasdem. Jadi ketika kemarin kita tidak mengajukan intrupsi bukan berarti Nasdem tidak mendukung. Apa yang disampaikan oleh teman-teman anggota fraksi lain yang sudah menyampaikan intrupsi terkait dengan hak angket itu sudah mewakili. Dan karena sikap dari Partai Nasdem sudah jelas, ya tidak perlu kita ulang-ulang lagi di dalam intrupsi di paripurna. Nah jadi sekali lagi intrupsi itu bukan mekanisme untuk pengajuan hak angket dan kita akan menempuh pengajuan hak angket ini sesuai dengan mekanisme yang tersedia dan sedang kita siapkan syarat-syarat untuk pengajuan hak angket tersebut. Oke. Bang, jadi sekarang peta politiknya seperti apa? Apakah memang benar ada upaya ini untuk ganggu-ganggu supaya para pengusung ini tidak solid? Ya jadi memang untuk hak angket ini bisa menjadi optimal maka kita berharap seluruh fraksi-fraksi yang sudah menyatakan memberikan dukungan terhadap hak angket ini bisa solid ya. Karena ini juga akan tergantung pada pengambilan keputusan nantinya. Ya meskipun bisa saja nanti pengajuan hak angketnya memenuhi syarat ya sesuai dengan ketonton di dalam peraturan perundangan-perundangan. Tapi ketika nanti pada saat pengambilan keputusan atau ketika nanti berjalan apabila berkurang jumlahnya tentu tidak akan optimal yang disampaikan untuk hak angket tersebut. Oleh karena itu maka komunikasi politik antar fraksi ya tetap harus dijalankan ya apalagi ini sudah masuk masa sidang tentunya sudah lebih mudah ketika kita melakukan komunikasi politik. Dan yang kedua tentu kita juga berharap ya agar PD perjuangan yang menjadi pengusul awal dari isu hak angket ini ya bisa menjadi motor sekaligus juga karena PD perjuangan adalah fraksi dengan anggota terbesar. Nah dan dikatakan sedang mempersiapkan juga bahan-bahan untuk substansinya oleh karena itu maka ya kita menghormati posisi PD perjuangan itu dan kita juga menunggu persiapannya. Tapi terlepas dari berapa lama persiapan yang terkenal oleh rekan kami dari PD perjuangan tentu dari partai Nas Tim juga akan mempersiapkan dirinya dan kita sedang juga melakukan persiapan-persiapan tersebut. Oke Bang Tobas tapi sebenarnya Bang Tobas melihatkah emang ada upaya ini untuk ganggu-ganggu para tim pengusul? Ya karena ini adalah proses politik ya tentunya terhadap pihak-pihak yang mungkin tidak berharap adanya hak angket ini akan berusaha untuk meyakinkan pihak lainnya untuk tidak menempuh ini ya. Karena itu maka saya selalu sampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa sebenarnya hak angket ini adalah hal yang normal di dalam proses ketatanegaraan kita dan justru itu akan bisa menunjukkan bahwa tugas dan fungsi dari DPR berjalan. Ya karena hak angket ini adalah bagian dari pengawasan yang dilakukan oleh DPR kepada pemerintah. Nah justru semangat itu yang sedang kami kobarkan ya dari fraksi partai Nas Tim kepada teman-teman lainnya ya untuk menunjukkan bahwa ya inilah tugasnya DPR seharusnya. Ya ketika kita melihat ada suatu hal yang butuh kita selidiki, kita butuh pertanyakan, kita butuhkan jawaban, kita ingin membongkar hal-hal yang selama ini menjadi pertanyaan publik yang oleh sebagian dari masyarakat itu sudah disampaikan aspirasinya keinginan untuk menggunakan hak angket ini. Maka ya DPR harus meresponnya dengan satu tindakan tertentu seperti pengajuan hak angket ini. Nah inilah yang benar-benar tetap bisa kita kawal terus ya hingga prosesnya selesai. Meskipun kita tetap harus punya kekuatan substansi ya, kita harus memastikan misalnya apakah ini adalah ruang substansi untuk hak angket dan tidak melebar ke ruang yang lain yang bukan menjadi ranahnya hak angket misalnya. Kemudian ketentuan undang-undang mana yang memang menjadi objek bagi kita untuk kita pertanyakan kebijakan-kebijakan apa yang kemudian kita jadikan objek dari hak angket ini. Dan tujuannya apa? Nah itu yang menurut saya tetap harus dirumuskan juga supaya menjadi jelas ya arah dari hak angket ini. Oke, menurut Nasdem sendiri melihat kemarin sikap dari ketua sidang itu seperti apa bang? Kemarin sempat ada juga ya pembicaraan berkenaan atau juga tudingan bahwa dari pihak pimpinan juga sebenarnya tidak terlalu merespons soal usulan hak angket ini. Ya sebenarnya apa yang dinyatakan oleh Pak Suf Midasko ya bahwa memang paripurna kemarin itu sebenarnya adalah paripurna sidang pembukaan masa sidang dengan agenda tunggal, dengan agenda-agenda lain. Dan penyampaian intrupsi itu bukan sebagai bagian dari mekanisme yang diatur untuk penyampaian pengajuan hak angket. Jadi sebenarnya ada benarnya juga yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR. Oleh karena itu maka kita berharap ya fraksi-fraksi yang memang sudah bersikap untuk mengajukan hak angket ini agar bersama-sama ayo kita persiapkan syarat-syarat administrasinya dan hal-hal substansi lainnya untuk memperkuat alasan-alasan hak angket itu agar lebih konkret ya bukan hanya sekedar menyampaikan padahal itu juga bukan ruang ya. Sebenarnya kemarin itu intrupsi bukan ruang dari pengajuan mekanismenya. Oleh karena itu ayo kita tempuh mekanisme dari pengajuan hak angket ini ya agar lebih ada kepastian untuk berjalannya secara konkret saya. Dan itu adalah yang sedang dilakukan oleh fraksi partner Nasdem. Baik. Bang Nasdem ini kan inginnya adalah dengan hak angket ini semua jadi clear gitu. Permasalahan-permasalahan atau juga tudingan-tudingan soal pemilu gitu Bangnya kemarin dari kebijakan pemerintah. Nah bagaimana Nasdem ini menjaga bahwa hak angket yang nanti diusulkan ini benar-benar murni. Tujuan awalnya memang untuk mencari tahu tapi bukan dimanfaatkan untuk bergening politik kelompok tertentu. Terhadap pemerintah yang terpilih nanti. Ya itulah yang harus bersama-sama dikawal oleh masyarakat ya. Apa yang dilakukan oleh DPR kan seharusnya merepresentasikan apa yang menjadi keinginan aspirasi dan harapan masyarakat. Nah ketika keinginan aspirasi dan harapan masyarakat ini adalah untuk membongkar praktik-praktik yang tidak benar. Membongkar pelanggaran-pelanggaran etika dalam bernegara. Menegakkan nilai-nilai demokrasi dan negara hukum. Maka itulah yang harus dijadikan pegangan bagi para anggota DPR yang nanti akan menjalankan hak angket ini. Jangan sampai melenceng oleh. Karena itulah maka pengawalan menjadi penting. Jadi tidak hanya kita serahkan sepenuhnya saja pada elit-elit politik yang ada di dalam DPR. Tapi juga kita harus kawal bersama-sama. Ada pelibatan, partisipasi aktif dari masyarakat untuk sama-sama juga kita mengawasi proses yang berjalan di DPR ini. Karena DPR kan itu namanya wakil rakyat. Ya artinya apa yang dijalankan oleh DPR sebagai wakil rakyat itu adalah apa yang dijalankan menurut keinginan dan kehendak dari masyarakat. Bukan keinginan dan kehendak dari elit saja. Nah oleh karena itulah maka ketika ini jangan sampai ya kemudian jadi hanya alat bergening, alat lobby dan sebagainya. Ya tentu itu tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Oleh karena itu ayo kita bersama-sama ya proses formalnya berjalan di DPR, proses informalnya berjalan di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal bersama-sama kita melakukan pengawasan dan pengawalan ya terhadap apa yang kita jalankan sesuai dengan kewenangan di gedung DPR nantinya. Oke dan untuk mendapatkan pemilu yang berkualitas begitu. Bang Taufik Basari terima kasih atas waktu Anda di siang hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!